Halo Halo kembali lagi di channel kuya dan kita bermain game PKXD Oke temen di video kali ini aku akan coba react ya react trailer dari event Archive 2023 yang baru update ini temen ya Nah nah disini kalian bisa temukan trailernya kalian bisa ke Plaza ya kalian temui admin dengan baju armor baru nah disitu ada tanda play video kan nanti kalian akan diarahkan ke sini nah disini aku akan coba meriak ya dan aku akan coba eh membahas sedikit tentang trailer ini di Archive 2023 ini jadi kalau misalnya ada kekurangan ataupun ada tambahan teman-teman silahkan aja komen di kolom komentar ya Oke jadi disini seperti biasa lagunya akan aku mute ya lagunya karena kumyut ya dan kita lihat ya di sini kita sudah disuguhkan dimana ada kayak tower gitu yang sudah kebakar atau sudah hancur ya Oke kita play aja videonya nah disini nah disini ada ini ya orang tuanya dari si admin dan juga si Minda ya jadi disini terjawab sudah bahwa mereka admin dan Minda itu adalah saudara-saudara kandung mungkin adek dan kakak ya di sini dia punya seorang ibu ya seorang nggak tuh ya seorang ya seorang ibu ya karena kan ibunya satu ya Oke kita lanjut ya Nah disini ibunya tuh kayak tergesa-gesa untuk menyelamatkan admin dan Minda ini ya dan juga tidak ketinggalan boneka dari masing-masing admin dan Minda yaitu boneka gurita dan juga boneka hantu ya Nah disini mereka ditaruh di dalam pesawat yang dimana ini bentukannya gambarnya tuh pesawat admin ya nah ini admin di duduk ya di sebelah-sebelahnya nah disini nah terus ibunya tuh kayak itu ya ada molekul-molekul gitu dan tiba-tiba datang flicker dan glitch dan ibunya langsung menerbangkan mereka berdua jadi ibunya nggak ikut ya yang terbang cuma admin dan Minda nah mereka terbang ya disini disitu mereka menuju ke suatu kayak planet ya dimana planetnya itu yang kita tempati sekarang ya planet yang eh sekarang di PKXD yang kita mainin nah ini planetnya ya nah disini dijelaskan ya disini mereka sudah masuk ke planet yang ini ya nah mereka sudah mendarat oke nah disini mereka admin dan Minda itu diasuh sama ininya mereka AI nya mereka ya jadi admin dengan yang gurita Minda dengan yang hantu ya coba kalian lihat lagi ya disini nah ya kan nah dimana si admin tidur coba lihat admin tidur kayak bayi lucu ya hahaha dimana si Minda dirawat sama si petnya yang hantu yang Minda eh yang admin itu dirawat sama si yang guritanya ini tuh lihat dikasih susu kan nih dikasih dot ya kan nah oke nah terus disini eh apa namanya seiring berjalannya waktu ya akhirnya terbentuklah nih robot ya kan terbentuklah salon ya kan terus juga terbentuklah tower ya kan nah dan akhirnya menjadi pulau PKXD yang kita tinggalin sekarang ini sekarang ini temennya nah jadi itu sejarah terbentuknya pulau PKXD ini gitu ya temennya nah terus tapi disini si admin memegang salah satu kunci nah kunci ini yang eh ini ya ntar aku mundurin dulu ya ini aku play lagi ya kunci ini yang menjadi sebenarnya kenapa alasan si flicker dan si glitch itu bisa masuk ke ke pelasa ini ya nah jadi kunci yang ini nih nah kunci ini kunci yang menjadi kenapa si admin dan nimda ini bisa ditemukan sama si glitch dan juga sama si flicker makanya mereka bisa masuk ke dalam dunia PKXD yang kita tinggal sekarang jadi kayak gitu ya temennya sudah terjawab sudah ya nah cuman disini aku masih bingung buat apa sih glitch dan flicker mengejar mereka mengejar admin dan juga nimda ternyata mereka itu mau ngincar kunci yang ini kunci memori ini berarti kunci memori ini mengandung atau ada sesuatu yang tersembunyi makanya si glitch sama si nimda itu pengen banget mengambil kunci ini gitu ya temennya dan juga ibunya menyelamatkan mereka gitu ya nah jadi dengan adik kunci-kunci ini si glitch sama si flicker bisa melacak keadaannya si admin dan juga si nimda nah akhirnya mereka ketemu lah di sini makanya kita ada event flicker ya kan event armor flicker ada armor glitch nah ternyata itu ceritanya temennya aku dan aku masih bingung kenapa mereka ngincar ini udah itu aja ya oke kita lanjut lagi temennya nah disini admin kaget nah dia kaget ternyata yang muncul glitch duluan nah sedangkan kita inget ya bahwa yang kemunculan armor terbaru itu adalah si glitch dulu baru nanti diikutin sama si flicker gitu ya temennya nah disini si glitch menyerang admin ya tapi si nimda tidak tinggal diam dia melindungi si admin ya dan si glitch menyerang si nimda juga akhirnya si nimda terjatuh dan muncullah si flicker ini temennya mau menyerang nimda dan admin menolongnya gar admin jatuh nah setelah admin jatuh admin merasakan ada kekuatan yang di dalam dirinya dan dia mendapatkan armor baru tapi disini nimda nggak dapet ya yang dapat cuman admin doang nih tuh ya gimana punya kekuatan listrik-listrik dan ada naganya tuh tuh kan ada naganya kan tuh ya kan nah jadi temen bisa lihat ya dan ini sudah aku review sebelumnya di video sebelumnya tentang armor admin ini ya temennya dan ini apa eh singkat ceritanya dari event archive 2023 ini ya temennya gimana kalian bisa juga bertanya ke admin ya di depan ya di pelasa dia sudah menjelaskan armor nimda apa si glitch sama si flicker itu ngejar mereka gara-gara kunci itu gitu ya cuman aku masih bingung alasan mereka mengejar kunci itu apa gitu temennya nah cuman disini aku ada beberapa teori ya temennya disini oke temen-temen tadi ada gangguan sedikit ya aku salah pencet jadi ke video lain nah aku masih bingung yang ini nih aku masih bingung di scene yang ini dimana si Zaila atau si ibunya admin dan nimda itu memegang kayak molekul-molekul ini temennya nah ini yang aku curigain ini sebenarnya kunci dari semua ini gitu maksudnya gimana Bang maksudnya tuh ya inti dari kenapa si flicker sama si glitch ini mengejar-ngejar mereka gitu jadi molekul-molekul ini ya molekul-molekul ini menurut aku ya menurut aku jadi kalau teman-teman misalnya ada tanggapan monggo dikomentar ya cuman aku masih bingung ini molekul apa karena disini kalau kalian klik lagi tuh ya nah jadi ibunya tuh kayak menyelamatkan mereka duluan tapi sudah ditaruh kuncinya itu sama molekul itu di dalam kuncinya di dalam kunci itu gitu temen-temen ya sampai akhirnya mereka pergi ke suatu planet dimana planet yang kita tempatin sekarang ini gitu ya temennya ceritanya ya tapi kalau misalnya ada tambahan ya temen-temen silahkan aja di koreksi ya di kolom komentar nih temennya wah ini ini sih eh sebenarnya bagus ya konsep ceritanya ini bagus banget ya konsep ceritanya bagus banget dan aku suka banget dengan tema-tema yang seperti ini karena ya tema-tema gini yang harusnya kita mainkan gitu ya bahwa kita bukan cuman hanya sekedar main pkxd aja tapi kita tahu sejarahnya sejarah armornya kemudian musuh-musuh di dalam game pkxd siapa saja nah dengan adanya ini ya dengannya trailer ini berarti kita sudah mendapatkan pencerahan lah ya dan terus eventnya ini ngapain sih bang sebenarnya bang nah buat temen-temen yang nanya ini eventnya ngapain ya eventnya ini kita ya membantu si admin dan nimda untuk melawan si Glitz sama Flicker agar mereka keluar dari pulau pkxd ini karena mereka sendiri mengincar kunci yang dipegang admin nah kunci yang dipegang admin ini aku masih belum tahu isinya apa gitu temennya isinya apa dan tujuannya apa gitu loh ya Apakah si Flicker sama si Glitz ini ingin menguasai dunia dengan adanya kunci tersebut nah itu masih nggak mudeng ya jadi intinya ya di event kali ini ya kita harus membantu si admin membantu si nimda untuk mengusir si Flicker gitu ya temennya dan dan juga disini terungkap lah sejarah kenapa Flicker dan Glitz itu bisa sampai ke pulau pkxd dan mengganggu ketentraman semua warganya gitu semua warga atau termasuk kita yang bermain game pkxd nah jadi seperti itu temennya sejarahnya Flicker sama si apa si Glitz masuk ke dunia pkxd kita ini gitu ya jadi jadi intinya dunia ini sudah dibangun sama admin dan nimda dengan kerja keras mereka ya dari plasa dari robot arcade terus juga dari salon mereka bangun akhirnya menjadi terbentuklah pulau pkxd yang kita tempatin sekarang itu ya Oke temen ya mungkin sampai disini aja videonya ya aku mere-act ya aku mere-act review juga ya tentang trailer dari event archief 2023 ini kalau misalnya ada kekurangan ya temen-temen silahkan aja tambahkan di kolom komentar atau misalnya kalau aku ceritanya keliru ya temen-temen silahkan perbaiki di kolom komentar biar kita sama-sama diskusi tentang event archief 2023 ini ya Oke temen mungkin sampai sini aja videonya kalau ada tambahan komentar silahkan di komentar dan kalau belum suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe Terima kasih